Hai, salam katolisitas. Belum lama ini kami menerima pertanyaan, mengapa Yesus tidak dibaptis saat bayi, tapi di usia 30 tahun? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu terlebih dahulu mengetahui bahwa ada perbedaan makna antara baptisan kita sebagai umat beriman dan baptisan Tuhan Yesus. Kita dibaptis untuk memperoleh pengampunan dosa dan hidup ilahi, yaitu hidup baru di dalam Kristus oleh roh kudus. Sedangkan, bagi Tuhan Yesus, ia tidak membutuhkan pengampunan dosa, karena ia putra Allah, maka ia tidak berdosa. Demikian pula, sebagai putra Allah, Tuhan sudah memiliki hidup ilahi, bahkan ia sendirilah sang hidup itu. Seperti yang dikatakan dalam Yohannes 14 ayat ke-6. Nah, maka kita umat beriman memang perlu dibaptis sejak bayi, karena sesegera mungkin kita perlu dibebaskan dari dosa, dalam hal ini dosa asal, dan untuk menerima hidup ilahi dari Allah. Sedangkan pada Tuhan Yesus, ini tidak diperlukan. Yesus, tadi sudah dikatakan, adalah pribadi Allah yang kedua dalam Trinitas. Ia adalah putra Allah. Yesus adalah sang sabda Allah yang telah ada dalam kekekalan. Kita membaca di Yohannes 1 ayat 1. Maka ketika mengambil rupa manusia, itu pun sudah terjadi, karena kuasa roh kudus ya. Yesus terbentuk dalam rahim bundanya, Santa Perawan Maria, oleh kuasa roh kudus. Nah, maka sejak awal kedatangannya ke dunia, Yesus sudah kudus. Tidak perlu dikuduskan lagi. Iya. Namun demikian, untuk mengenapi hukum Taurat, Tuhan Yesus dipersembahkan kepada Allah sejak bayi, oleh Santo Yusuf dan Santa Perawan Maria, selaku orang tua Yesus, ketika ia mengambil rupa manusia. Nah, mengikuti hukum Musa, Yesus disunat ketika berumur 8 hari, dan kemudian dipersembahkan kebaik Allah 40 hari setelah hari kelahirannya, yaitu pada waktu pentahiran. Kita bisa melihat di dalam Lukas 2 ayat 21-22. Nah, Yesus menjalani semua ini, sehingga dapat dikatakan bahwa sebagai Mesias, ia pun memenuhi apa yang disyaratkan oleh hukum Taurat. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan. Mengapa Yesus dibaptis ketika berumur 30 tahun? Nah, Santo Thomas Aquinas, dalam tulisannya, Summa Theologica, pernah menjawab pertanyaan ini. Kita baca di buku ketiga, pertanyaan ke-39, dan artikel yang ketiga. Kurang lebih demikian jawabnya, atau penjelasannya. Tepatlah Yesus dibaptis di usianya yang ke-30. Pertama, karena usia 30 tahun adalah usia sempurna, yang disyaratkan untuk mengajar dan berkhutbah. Karena itu, kita membaca dalam kitab penjadian 41 ayat 46, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia memerintah di Mesir. Juga Daud berumur 30 tahun ketika menjadi raja. 2 Samuel 5 ayat 4. Nabi Hezgiel bernubuat ketika berumur 30 tahun. Hezgiel 1 ayat 1. Nah, kedua, sebab seperti dikatakan oleh Santo Yohanes Christos Tomus, hukum Taurat akan berlalu setelah baptisan Kristus. Maka Kristus datang untuk dibaptis di umur 30 ini, usia yang sudah dapat mengenali adanya semua dosa. Supaya dengan Yesus yang telah melaksanakan hukum Taurat, yaitu dengan tidak melakukan dosa sedikit pun, maka tak seorang pun dapat berkata. Karena Yesus sendiri tidak dapat melakukan hukum Taurat, maka ia menyingkirkan hukum Taurat. Nah, mungkin maksudnya, kalau Tuhan Yesus dibaptisnya di usia bayi atau anak-anak, berarti belum cukup banyak mengenali adanya dosa. Kalau demikian, maka ia belum dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai manusia dapat menolak semua dosa itu dengan mematuhi apa yang diperintahkan oleh hukum Taurat yang akan dikenapinya atau disempurnakannya. Tapi ia dibaptis di usia 30 tahun setelah membuktikan ia dapat melakukan hukum Taurat. Dan sebagai Mesias, ia berkuasa memberikan hukum yang baru yang menyempurnakannya. Dan permulaan berlakunya hukum yang baru ini adalah baptisan sebagaimana dicontohkan sendiri oleh Tuhan Yesus. Ya. Ketiga, karena dengan Kristus dibaptis di umur yang sempurna, di umur 30 tahun itu, kita jadi paham bahwa baptisan menjadikan manusia itu sempurna. Sebagaimana dikatakan dalam Efesus 4, ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, selain itu, angkanya sendiri menjelaskan hal ini. Sebab, 30 terdiri dari angka 3 dan puluhan, ya, 10. 3 menggambarkan iman akan terhitunggal Maha Kudus dan 10 adalah angka yang menandai penggenapan 10 perintah Allah. Ini adalah dua hal yang menunjukkan kesempurnaan kehidupan Kristiani. Nah, demikianlah jawabannya yang diberikan oleh Santo Thomas Aquinas tentang mengapa Yesus dibaptis di usia 30 tahun, bukan pada saat bayi atau remaja. Jadi, terima kasih Santo Thomas Aquinas sehingga sekarang kita bisa mengerti alasannya. Dan sampai berjumpa lagi di tanya jawab berikutnya. Terima kasih telah menonton!